Pusaka ini menjadi simbol harapan agar pemiliknya bisa memiliki kehidupan yang mulia dan makmur, meskipun segalanya harus diawali dari bawah. Penasaran dengan pusakanya, jangan skip video ini. Bagi yang belum follow, silahkan dulu untuk memfollow akun Gryat Zawi. Jika sudah, mari kita babar untuk pusakanya. Sandangan pusaka ini menggunakan langgam ladrang Surakarta, gantarnya iras, pendok beliwah, motif lunglungan lawasan yang menambah kesan pusaka ini gagah dan merpawanya. Kita buka untuk isinya. Pusaka Dapur Santan Pamerwas Utah Tangguh Mataram Amangkurat. Keris santan adalah salah satu bentuk dapur keris luk sebelas yang jarang dijumpai karena termasuk dapur keris yang cukup langka. Keris santan memiliki makna yang sangat mendalam dengan mengambil filosofi dari santan atau santan kelapa. Santan atau santan adalah sari dari buah kelapa yang warnanya putih dan memiliki banyak sekali manfaat. Santan merupakan pengejauhan tahan dari perjalanan hidup manusia yang seringkali harus mengalami berbagai macam cobaan hidup agar bisa menjadi manusia sejati yang mulia dan bermanfaat bagi sesama. Seperti halnya buah kelapa yang harus diparut dan diperas dulu untuk menghasilkan sari patinya yang berwarna putih dan memiliki banyak manfaat. Semakin tua buah kelapa, semakin banyak menghasilkan santan. Jadi, se-yogyanya kita sebagai manusia juga semakin matang dan berisi seiring bertambahnya usia. Hidup ini tak selamanya berjalan mulus karena adanya datang rasa sakit, musibah, bencana, dan peristiwa-peristiwa lain yang tidak kita inginkan. Tapi, itulah proses yang harus dilalui untuk mendapatkan sari pati atau santan kehidupan yang bisa menambah cita rasa kehidupan ini menjadi lebih nikmat. Oleh karena itu, hendaknya jangan pernah menyerah ketika menunggu rintangan dan kesulitan dalam hidup ini. Karena, kelapa tidak akan menghasilkan santan jika prosesnya terhenti di tengah jalan. Jika setiap usaha yang kita lakukan selalu berhasil tanpa kendala, maka kita tidak akan pernah belajar ikhtiar dan bekerja keras. Jika setiap doa kita selalu terkabul, maka kita tidak akan pernah belajar untuk bersahabat. Dan jika setiap apa yang kita inginkan selalu kita miliki, maka kita tidak akan pernah belajar untuk ikhlas ketika apa yang kita inginkan tidak bisa kita dapatkan. Selain memiliki makna filosofi yang mendalam tentang kehidupan, keras santan juga dipercaya memiliki tuah ampuh yang dapat menjadikan pemiliknya menjadi seseorang yang tangguh dalam menghadapi kehidupan. Keras santan menjadi simbol harapan agar pemiliknya bisa memiliki kehidupan yang mulia dan makmur meski segalanya diawali dari bawah, seperti santan yang berawal dari tunas kelapa. Angka 11 dalam bahasa Jawa adalah sewelas yang menjadi simbol kewelasan atau belas kasih dari Tuhan. Luk 11 adalah simbol harapan bagi pemilik keras santan senantiasa mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, sehingga apa yang diinginkan bisa tercapai. selamat menikmati. Selamat menikmati.